hai 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 jumpa lagi bersama kita berdua Bunda keko family nah kali ini gimana nama kabar teman-teman saya baru apa namanya konten di depan kamera ya secara masih sibuk anak-anak masih ujian jadi saya belum sempat konten Oke kali ini saya kita lanjut saja kali ini saya mau memasak makanan biasa yang dimakan yaitu masakan rica ya rica narica ini banyak bahan utama yang kita bisa kelola ya ayam kampung ayam petelur atau LBB atau daging-daging lainnya ya Nah kali ini saya mau perkenalkan bumbunya pertama yaitu bawang merah bawang putih yang sudah tumbuh lengkuas yang sudah tumbuh juga serai yang sudah tumbuh juga jadi semuanya itu bawang putih bawang merah serai lengkuas itu kita sesuaikan saja yang terus ini ada lombok biji yang saya sudah tumbuh juga kita sesuaikan saja dengan tingkat kepanisannya terus ada nanti terakhir dan cemangi ya dan cemangi supaya dia terasa wangi terus ada bumbunya yaitu merica bumbu kunyit dan bumbu penyedap rasa antara lain masyarakat dan garam nah teman-teman semua bumbu ini yang saya tumbuh pakai saya tidak berlintar ya saya pakai tumbuh batu supaya dia bumbunya terasa wangi kalau dimasak ya Oke teman-teman saat kali ini saya pakai dagingnya daging khusus bak ya Oke teman-teman bagaimana caranya kita memasak jika tahu sesuaikan saja ya dengan banyak bumbu dan banyak bahan dagingnya ya Nah ini saya sudah kasih panas minyaknya kita tunggu sampai dia panas minyaknya ya kita besar hatinya supaya dia cepat kita tes dulu apa dia sudah bisa masukkan bawang merah bawang putih kita masukkan semua ya tetapi kalau teman-teman mau ini saya bawang bawang putihnya satu siung bawang merahnya cuman 6-7 biji ya karena saya lebih banyak bawang putih daripada bawang merah supaya masak ricahnya ini terasa malu nah kita aduk ini kita tunggu sampai bawang putihnya berwarna ke kesempatan atau sudah layu baru kita kasih masuk ke dalam kuat ini bawangnya sudah mulai harum dan juga berwarna kecoklatan kecoklatan saya kasih masuk ke lem kuat ya lem kuatnya selalu saya kasih masuk serai ya kita aduk sampai dia merata dan tercampur rata ya dan sudah terasa layu ini lumpur yang tadi kita blender kita masukkan dulu semua ini lumpurnya juga kita mencoba ya kalau kita mau pedis silahkan ya tetapi saya sarankan kalau ini rica lebih bagus kalau dia agak pedis ya karena kalau dia tidak pedis tidak enak kunyit kita masukkan kunyit kalian mau pakai kunyit kunyit bubuk atau kunyit batang ya kunyit basah saya kasih masukkan masa apa namanya lagu ya saya kasih masuk setengah bungkus dulu garam kita selesaikan saja dulu ya nanti kita saya kasih masuk satu sendok sendok terus terus versi masuk masako ya kita masako selesaikan saja dulu nanti dirasa baru ditambah ya melayu kita masukkan dagingnya sekarang bumbunya sudah wangi ya sudah tercampur rata kita masukkan ini saya sebentar yang saya tunggu ini saya kasih masuk dagingnya kita aduk sampai dia rata ya kita aduk sampai dia rata kita aduk sampai dia rata kita tambahkan air putih sesuaikan saja ya sesuaikan nanti kita tinggal rasa bagaimana kalau sudah tercampur rata dan sudah mendidih kita rasa lagi ya ini ya sudah masak tinggal selesaikan sedikit masako ya masako ya terus kasih masuk daun cemangi keerasами percamai awam ilysm onna Oke kita lagi saja ya, baru saya makan bukunya sudah mis Ini makin bermalam ya, makin tenang Oke guys, kita tambah dagingnya Kedis sampai di mulut ya, kedis sekalian Jadi kalau teman-teman yang bikin begini, biat tahan kedis Bersihkan saya lembuknya ya